Kali kini kita akan memasak rendang ayam padang tentunya ala Chef Dev Sebenarnya untuk rendang ayam itu lebih bagus kita menggunakan ayam kampung ya Bukan ayam ras gitu ya Cuma kebetulan saya lagi membeli ayam ras Di satu ekor itu Rp31.000 Ini lihat ini udah saya bersihkan tadi Terus ini ayamnya pertama nanti saya kasih asam ya Asam atau jeruk nipis Di Bandung ini emang harga jeruk nipis mahal ya Jeruknya besar-besar saya beli 3 biji itu maut ya Ini udah saya kasih jeruk nipis ya Cukup sederhana dari jeruk nipis aja Tapi disini ukurannya gede-gede ya Jeruk nipisnya enggak seperti yang di Sumatera yang kecil-kecil gitu Ukurannya lebih besar daripada Mungkin lebih dari sebesar telur angsa mungkin bisa jadi ya Ini saya kasih garam secukupnya Kemudian ini saya aduk-aduk dulu Ya sampai rata ya Nah ini saya kasih kunyit Kunyitnya kunyit bubuk disini banyak dijual di supermarket Ada kunyit bubuk Ada jahe bubuk Ada ketumbar bubuk gitu Itu kasih kunyit Setelah itu saya juga akan kasih Nah ini adalah ketumbar bubuk ya Secukupnya juga Nah ini jahe bubuk Secukupnya juga Terus Lada juga saya kasih ya Terus saya kasih juga Ada juga ketumbar bubuk Gak banyak-banyak Itu ya sekitar paling ya Setengah sendok teh saja Kenapa? Kebetulan saya Disini Saya menggun Ada kebetulan ada sisa dedak rendang Jadi saya nambahkan itu saja Jadi bumbu yang lain ini saya gunakan nanti adalah Bawang putih Ini saya kasih air dulu satu apa ya Satu gelas Ini tengok Oke ini saya aduk-aduk lagi ya Tangan saya higienis loh Jadi gak masalah diaduk sama tangan saja ya Nah nanti Nah ini sudah teraduk rata Kulitnya juga saya masukkan Oke Habis ini Akan kita hidupkan kompor Oke Ini sudah hidupkan kompornya Apinya biru Jangan fokus pada kompornya yang kotor ya Tapi fokus saja kita dengan Step by step Kita bikin rendang ayamnya ya Oke Ini saya panas Saya pakan dulu Ya Biar pemirsa tidak kecewa ya Saya lap dululah dikit gitu Biar ini gitu Oke Nah ini Kita akan Apanyakannya Memasaknya ini Sampai mungkin Sampai Mendidih Kemudian tunggu Seagak sekitar Dua menit Atau tiga menit Setelah mendidih ya Oke Inilah dia Ini sudah saya Baru dimasak Sekitar berapa menit ya Saya lihatkan Sebentar tadi ya Oke Kita tunggu ya Tak lupa Ini saya kasih Ini adalah Asam kandis ya Warnanya hitam-hitam Kecil ya Nah ini kita Aduk dulu Asam kandisnya tadi Saya kasih Cuma satu biji Saja ya Oke Oke Ini adalah Sisa Dedak rendang Sebenarnya Saya mau pakai Rendang Daging ya Cuma Kebetulan Lagi males Saja Saya lagi darah tinggi Jadi Pakai ayam saja Itu dia Rendang yang Mau kita kasih Nanti ya Ini saya tambahkan Kayu manis Ini Boleh enggak ya Tapi mungkin Kalau di daerah Sumatera Barat Itu ada beberapa daerah Untuk membuat rendangnya Juga dikasih Kayu manis Bahkan dikasih Cengkeh ya Ini kebetulan Saya ada kayu manis Jadi saya kasih dikit Ini dicobain Tadi rasanya Sudah enak loh Terus Ini saya kasih Bawang putih Oh iya Saya disini Tidak memberi lagi Bawang merah Karena Kalau bawang merah Itu Karena tadi Udah ada Rendang itu Pasti udah ada Di dalamnya Udah bawang merah Tujuan saya Kalau dia bawang putih Itu otomatis Rendang kita Akan tak lama Kalau bawang merah Itu Kita harus sering Memanaskan Jadinya ya Karena Bawang merah Itu cepat basi Ini saya bersihkan Dulu bawang putih Nanti bawang putih Dia dirajang halus Kemudian di blender Nanti dimasukkan Ke Apa Ayam yang kita Rebus tadi Ini Saya siap untuk Memblender bawang putih Bawang putih Tadi saya kasihkan Tiga siung Saya memblendernya Biasanya kasih air Atau minyak Tapi ini saya kasih aja Apa namanya Air Apa Ayam Kaldu ayam Tadi ya Oke Untuk daun-daunnya Ini saya kasih Daun salam Sama Apa ya Sama Serai Saya gak pakai kunyit Karena gak Gak sempet beli kunyit Ya bagusnya pakai kunyit Tapi tadi kan Udah kasih bubuk kunyit Ya Ini Sudah saya kasih Daun salam Sama Serai Sebenarnya pakai daun ini juga Ya Daun jeruk nipis Tapi kebetulan lagi gak ada Jadi kita Manfaatkan yang ada Saja Oke Ini saya udah Memblender Bawang putih Ini kayaknya Gak terlalu halus Tapi gak apa-apa Udah deh Jadi Gak terlalu halus Mungkin karena Bawang putihnya Cuma dikit Terus Sebenarnya Kuahnya Apa namanya Minyak Atau Kaldu yang Untuk digunakan Untuk Memblender Bareng bawang putih Tadi seharusnya Agak lebih banyak Ya Oke Ini saya tambahkan lagi Untuk memblender Ulangnya Agar dia Menjadi Lebih halus Oke Ini udah Kita Masukkan Bawang putih Yang sudah kita Blender tadi Ya Oke Kita aduk lagi Sebenarnya Sepertinya Ayam Yang kita Masak Kita Apa ini Ya Kita rebus Ini Dengan bumbu Bumbu Tadi Bumbu Bunyi Bawang putih Jahe Lengkuas Dan daun-daun Seperti daun salam Sere Gitu ya Ini Udah Ini Apanya Udah mendidih Kita coba dulu Rasanya tadi Saya coba Ini Udah enak ya Bagi yang pengen Gak suka Dia pake apa Sebenarnya Kalau misalnya Udah sehat Ini Makan Seperti itu Saja Gitu kan Tapi kan Kita mau bikin Rendang Gitu ya Oke Ini Saya perlihatkan Dia Apanya Hasil Ininya Kita tengok Oke Dengan pak ya Udah Mendidih Apanya Daging ayamnya Itu kuah kaldunya Enak banget Itu Kalau dipake Mie saja Itu enak Ya Pake mie Cap 3 telur Misalnya Kasih kuah Itu Udah enak Udah Seperti Makan Super mie Rasa Kaldu ayam Gitu ya Oke Ini Ayam yang Kita rebus Tadi Dengan Bumbu Bumbu Tadi Saya pindahkan Kekuali Ya Tadi Dari Panci Kekuali Warnanya Merah Ini Kebetulan Ada Sisa Cabai Goreng Sama Suki Aja Kedalam Gitu Karena Apa Untuk Tadi Kan Cuma Kasih Lada Aja Sedikit Ya Jadi Orang Pindah Kalau Tidak Pake Cabai Keriting Ya Rasanya Gimana Gitu Ya Rendang Aps Dengan Cabai Merah Ini Kita Aduk Ini Enak Ya Udah Enak Ini Udah makan Sama Nasi Udah Gak Apa Ini Gitu Karena Bumbunya Bener Bener Dan Beresap Ladi Ya Oke Ini Kita Coba Tulu Ya Pokoknya Udah Enak Ini Yummy Saya pun Sebenarnya Suka Kalau Udah Kayak Gini Dimakan Langsung Sama Nasi Udah Enak Banget Gak Apa Gitu Kalau Orang Jawa Biasanya Enggak Ini Ya Orang Jawa Orang Sunda Itu Jarang Pake Apa Namanya Pake Santan Kalau Orang Padang Ata Orang Minang Itu Kan Semuanya Itu Rata-rata Itu Tiap Pakai Ini Ya Pakai Santan Saya Disini Nanti Menggunakan Santan Santannya Santan Bubuk Juga Santan Cair Ya Karena Di Bandung Ini Agak Susah Mendapatkan Santan Yang Ini Memang Dari Kelapa Itu Ya Harga Penuh Gitu Satu Bici Itu Mal 8000 Gitu Jadi Kalau Dia Cuma Apa Dari Kara Gitu Ya 3000 Satu Bici Oke Tadi Saya Beli Tadi Yang Bubuk Yang Sasa Bubuk Itu Juga Beli Ini 6500 Sasa Bubuk Nya Ini Sama Suki Seperti Tepung Aja Ya Sama Suki Ya Sambisin Semua Sasanya 1500 Ya Oke Nanti Habis Ini Kita Ini Harus Sampai Ketitik Terakhir Oke Oke Seperti Itu Penampakannya Ini Sudah Mendidih Nanti Kita Aduk Aduk Apa Ya Santan Bubuk Agar Dia Ini Merata Gitu Ya Oke Kita Aduk Aduk Dulu Pemirsa Waduh Saya Seperti Presenter Televisi Ya Bilang Bilang Pemirsa Ya Oke Aduh Nih Pokoknya Udah Enak Banget Tadi Karena Belum Pake Santan Udah Enak Apalagi Kesentan Itu Kan Ada Lemaknya Ya Jadi Manisnya Juga Ada Jadi Membuat Masakan Itu Menjadi Lebih Gurih Gitu Kan Oke Kita Aduk Aduk Dulu Ya Oke Biar Dia Merata Ya Jadi Disini Ingat Ya Tadi Apa Namanya Step Stepnya Tadi Udah Merebus Dengan Bumbu Kemudian Memberi Apa Namanya Santan Santannya Santan Bubuk Ini Saya Gunakan Nggak Santan Bubuk Saja Jadi Saya Tambahkan Juga Ini Ada Santan Santanya Santan Cair Kara Ini Saya Kasih Garam Tadi Sedikit Tapi Ini Belum Nanti Saya Tambahkan Santan Bubuk Dulu Jangan Sampai Dia Tergumpal Seperti Itu Maka Kita Aduk Terus Jadi Ini Seperti Gulai Ayam Namanya Ini Gulai Ayam Kita Panaskan Terus Ini Saya Kasih Juga Kara Cair Oke Kita Aduk Aduk Lagi Ini Nanti Kita Apa Pemirsa Kita Mengaduk Ini Bukan Maksud Saya Ini Kita Bikin Dia Sampai Tampak Minyaknya Kalau Misalnya Minyaknya Sudah Nampak Otomatis Nanti Kita Bisa Memasukkan Dedak Rendang Yang Tadi Sudah Kita Persiapkan Oke Kita Aduk Lagi Jadi Total Santannya Itu 10.000 Ya Sebenarnya Kalau Dia Dalam Rendang Itu Kalau Bisa Makin Banyak Kelapanya Itu Malah Makin Bagus Makin Manis Apalagi Kalau Orang Di Luar Padang Itu Tidak Suka Yang Pedas Pedas Cuma 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 Heran Disini Di Sunda Ini Dia Sambelnya Lebih Pedas Cabainya Kan Ada Cabai Yang Gede Gimana Gitu Malah Lebih Pedas Dibilangnya Justru Masakan Minang Yang Pedas Mereka Mungkin Takut Karena Warna Merah Yang Sembrewing Itu Mungkin Jadi Takut Warna Merah Sedangkan Kalau Ditengok Dia Kita Beli Masakan Sunda Ada Cowelan Cabainya Sambelnya Aduh Pedasnya Minta Ini Tadi Tadi Saya Tambahkan Kentang Satu Biji Ukuran Menengah Saya Potong Empat Kentang Ini Fungsinya Kalau Makanan Atau Keasinan Nanti Bisa Mengurangi Asin Ini Dia Tentang Saya Apakan Kulitnya Jadi Kita Kasih Kentang Dibagi Empat Kentang Ini Sudah Ini Sudah Kayak Mau Jadi Kalio Kalio Itu Maksudnya Kalau Dia Kuatnya Sudah Mulai Kental Ini Apanya Kuahnya Sudah Mulai Kental Pemirsa Waduh Ini Enak Banget Tadi Saya Udah Dicobain Tadi Satu Bicik Itu Kali Ini Jadi Kalau Di Padang Ada Tingkatan Tingkatannya Ada Gule Ayam Gule Ayam Kalau Kuahnya Banyak Itu Kemudian Kalio Kalau Dia Kuah Tadi Udah Mulai Kental Namanya Kalio Oke Ini Dedak Rendangnya Mungkin Karena Udah Mulai Mengental Ini Kita Akan Ini Kita Akan Tuangkan Dedak Rendang Sedikit Demi Sedikit Kedalam Kuali Itu Nampak Hitam Oke Yang Ngomong Soal Rendang Kenapa Rendang Itu Termasuk Makanan Favorit Kemudian Makanan Nomor Satu Di Sumatera Barat Ini Sejarahnya Ada Jadi Dulu Orang Minang Yang Pemudanya Yang Laki Anak Bujang Suka Merantau Ke Negeri Orang Keluar Provinsi Keluar Pulau Jadi Orang Tuanya Itu Membuatkan Dia Bagaimana Ada Sambal Atau Makanan Yang Bisa Tahan Lama Yang Dibawa Oleh Anak Bujang Jadi Salah Satu Rendang Rendang Tahan Sampai Berbulan Seperti Itu Ya Jadi Makanya Makanan Ini Yang Merupakan Jadi Ada hubungan Dengan Adat Istiadat Di Daerah Minang Yang Mana Anak Bujang Lakinya Itu Dia Merantau Ke Negeri Orang Jadi Dibuatkan Suatu Makanan Sambal Sambal Bukan Sambal Cabai Gitu Ya Kalau Orang Minang Bilang Sambal Itu Sama Dengan Lauk Nya Gitu Ya Jadi Dibuatkan Lauk Yang Mana Agar Dia Tahan Lama Bisa Dikonsumsi Sama Anak Bujang Yang Merantau Ya Kayak Sendiri Kan Saya Lagi Merantau Di Bandung Orang Tuhan Saya Nanti Membuatkan Lauk Yang Bisa Tahan Lama Yaitu Rendang Seperti Itu Pemirsa Sejarahnya Bagi Yang Tahu Oke Ini Kita Aduk Aduk Terus Oke Ini Sudah Nampak Melendang Hitam Ya Sebenernya Menghitam Itu Karena Ini Taki Karena Apa Namanya Karena Dedak Rendang Tadi Ya Jadi Kalau Misalnya Tidak Pake Dedak Rendang Ini Agak Lama Itu Memasak Ya Gitu Jadi Harus Terus Apinya Api Kecil Saja Lebih Bagus Lagi Itu Dia Dibuat Di Api Pake Kayu Bakar Itulah Sember Kalau Orang Tua Saya Bikin Rendang Itu Pake Kayu Bakar Di Kampung Jadi Emang Rasanya Ini Minyaknya Udah Nampak Kali Ya Pemirsa Minyak Ini Tadi Saya Kasih Kebetulan Tadi Ada Cabai Sisa Tadi Banyak Minyak Jadi Minyak Cabai Gitu Ya Oke Oke Demikianlah Isi Konten Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Selamat Mencoba Oke Wassalam